Rana hiburan berduka, salah satu artis kondang meninggal saat sedang berada di tanah suci mekah. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini, sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendap, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Rana hiburan berduka, salah satu artis ternama meninggal dunia. Pria yang telah aktif di dunia seni peran, sejak tahun 90-an itu menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang berada di tanah suci mekah. Menurut keterangan dari pihak keluarga, almarhum meninggal saat sedang bertasbih di sisi ka'bah. Istri almarhum menceritakan bahwa semasa hidupnya, beliau tak pernah meninggalkan sholat dan selalu menjaga serta istiqomah menjalani sholat duha. Tentu saja kepergian artis tersebut membuat sebagian besar umat muslim merasa iri. Kepergian artis tersebut tentu saja membuat keluarga, sahabat, dan penggemarnya berduka. Tak sedikit dari sahabat artis yang turut merasa sangat kehilangan atas kepergiannya. Almarhum ialah Ismail Bindin, mengenang kembali sosok Ismail Bindin. Artis asal negeri jiran itu menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 58 tahun. Ismail Bindin telah memulai karirnya sejak tahun 90-an. Beberapa judul film yang berhasil beliau bintangi, ialah Gambar 8 di tahun 1997, Penyair Malam 1998, Anak Sazali di tahun 2000, dan masih banyak lagi. Sekedar informasi, artis Ismail Bindin meninggal dunia pada 22 Oktober 2005 silam dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hudur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.